Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Layaknya menonton timnas. Selain itu juga di media sosial ramai dengan pria berbaju oranye. Yang merupakan Marshall tersenyum lebar setelah berhasil membalikan botol dalam satu lemparan. Dan mendapatkan atensi khusus dari para komentator balapan di televisi maupun siaran online dengan adanya hal tersebut. Keajaiban siaran langsung TV berikan sorak kepada Marshall legendaris ini. Bagaimana Anda menyembukkan diri? Kata akun Instagram at WorldHPK. Postingan di atas langsung mendapat respon dari warganet Indonesia yang ramai menyerbu akun tersebut untuk ikut berkomentar lucu. Ada juga salah seorang cukup terkenal seperti pembalap muda Adrian Huertas yang ikut berkomentar. Seperti seorang bos, tuturnya lewat akun at Adrian Huertas 99. Banyak juga sorotan kamera yang menangkap momen-momen lucu yang akhirnya viral setelah di-upload ulang oleh akun resmi mereka. Tak hanya itu, dalam siaran langsung tersebut juga memperlihatkan bagaimana petugas di lapangan berusaha keras mengeringkan lintasan. Dengan mengempel lintasan sirkuit Mandalika dibantu dengan trek pembarsi, akhirnya pelapan final WSBK Mandalika RS 2 bisa dilanjutkan. Sementara itu, era kejayaan Jonathan Rhea di Wood Superbike berakhir seiring dengan keberhasilan Top Rockless Ketiyoglu merenggut mahkota juara dunia 2021. Pembalap Kawasaki Racing pun langsung ganti nomor. Rhea membuktikan sebagai Rain Monster setelah menaklukkan podium tertinggi RS 2 WSBK Indonesia yang sempat diundur akibat hujan lewat mengguyur sirkuit Mandalika Minggu 21 November 2021. Pembalap Irlandia Utara tersebut meraih kemenangan back-to-back di trek baru tersebut. Ia juga yang menguasai race pertama. Saya super gembira untuk tim. Terima kasih kepada mereka yang telah membuat keputusan-keputusan penting setelah free practice satu yang sulit. Kami datang ke sini untuk menang dalam kondisi trek kering maupun basah, ujarnya. Terima kasih kepada para fans yang bertahan di tengah hujan. Sungguh menyenangkan kembali balapan semua bagian trek basah. Saya sangat senang dengan apa yang saya capai tahun ini. Saya bekerja keras dengan hati melakukan yang terbaik, tak ada penyesalan. Selamat sekali lagi untuk Top Rock dan Yamaha. Saya menantikan musim 2022. Koleksi poin penuh dari dua sesi itu tak lantas membuatnya bisa merangkai gelar ke-7 beruntun. Selepas balapan pertama, Rhea menyerahkan titel kepada Raskat Dioglu yang melintasi garis finis di belakangnya. Ia hanya memberikan selamat kepada pembelap turgi tersebut dan memeluknya selepas race pertama. Ternyata kejutan dipersiapkan untuk race 2. Seusai menuntaskan tugasnya, Rhea berhenti di satu titik. Dua kru kawasagi melihat membantunya melepas stiker nomor 1. Rinai Hujang tidak menghalangi mereka. Setelah itu, Rhea meluncur ke Buck Farm dengan nomor 65. Wajahnya tabak berserif meski kehilangan stiker angka 1. Itu adalah nomor yang dibakainya sebelum menjadi juara pertahan WSBK. Ia memilih nomor 65 dengan alasan sederhana, suka dengan angka 6 dan 5. Namun, Rhea tak mau memakai nomor tunggal yang menurutnya harus diperjuangkan bukan didapat gratis. Saya rasa Anda harus mencari angka single digit. Ketika saya berada di 4 besar kejuaraan, saya memilih untuk melaju dengan nomor 4. Karena saya suka dengan perasaan yang timbul karena berhasil meraihnya, katanya di masa lalu. Saat masih bergipra di kelas 125cc berkompetisi domestik. Ayah dua anak tersebut memakai 56. Ia lantas membaliknya ketika melangkah ke turnamen internasional. Muslim yang taat. Meski jadi juara dunia, toprak nggang semprot champion. Toprak Raskat Lio Klu berhasil mengunci kelar juara dunia Superbike Boots Championship atau WSBK 2021 pada seri terakhir yang digelar di Indonesia. Pobolap asal Turki itu pun mengekir sejarah di sirkuit Mandalika. Res pertama seri Bambungkas WSBK 2021 digelar di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada Minggu 21 November 2021 siang waktu Indonesia Barat. Res pertama seri ke-13 WSBK 2021 sebenarnya menjadi milik sang juara dunia 6 kali Jonathan Rhea. Pobolap andalan tim Kawasaki itu sukses memenangi balapan pertama WSBK Mandalika 2021. Sementara itu toprak Raskat Lio Klu patah Yamaha Whitsbrick finish di urutan kedua. Ada pun posisi ketiga res pertama seri WSBK Indonesia di sirkuit Mandalika ditempati oleh skotrading Aruba.it Racing Dekati. Meski finish di urutan kedua pada res pertama, hasil WSBK Mandalika ini sudah cukup bagi toprak Raskat Lio Klu untuk mengunci gelar juara dunia musim ini. Raskat Lio Klu menyegel titel juara dunia WSBK 2021 dengan koleksi 551 poin. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!